Kelas 9 kurikulum bertekan kita masuk ke dalam halaman 164 lagi, yaitu sesi ke-6 giliran kamu untuk mempresentasikan. Nah apa yang harus kamu presentasikan, ini dia bagian A, perhatikan pada gambar berikut ini. Nah kenali tindakan atau kejadian-kejadian dan tulislah kata-katanya. Nah jadi kalian kenali atau identifikasi apa-apa saja kejadian yang kira-kira yang terjadi di kamar ini, yang di gambar ini. Kemudian tulislah sebuah cerita dari beberapa kalimat yang kamu buat itu berdasarkan gambar. Nah selanjutnya lanjutkan cerita kamu setelah kalimat berikut yang pertama. Nah ini kalimat pertamanya ya. Nah ini kalimat pertamanya sudah dibuatkan, jadi tulislah cerita kamu di sini. Nah tugasnya adalah kamu buat beberapa kalimat berdasarkan apa yang ada di gambar ini. Tentunya dikaitkan dengan cerita Andre dan Prinses Suripit ya. Nah dan jangan lupa kalian harus menggunakan kalimat itu harus menggunakan was atau were. Karena itu prinses atau struktur yang harus kita pelajari sekarang. Nah seperti ini Andre terkejut ketika dia sudah pulang ke rumah. Nah ini dia kaget ya, shock dia. Kemudian yang kedua apalagi? Nah ini yang kedua bisa saja kalian buat Andre berada di ruangannya, di ruang kamar tidurnya. Bisa seperti itu. Kemudian ada, ini ada anggrek. Nah ini dia. Ada beberapa anggrek dari gamenya, dari game yang tadi dia mainkan. Kemudian nomor tiga, si Andre sudah tidak lagi menggunakan pakaian kesatrianya. Nah ini sudah menggunakan pakaian tidur. Jadi nomor tiga sudah tidak menggunakan knack outfit. Bisa jadi yang berikutnya kalian buat, dia menggunakan piyama atau baju tidurnya lagi. Bisa juga seperti itu. Nomor empat, ada beberapa dedaunan di ruangan si Andre. Ini ada beberapa daun. Kemudian Andre kebingungan ya, karena dia pindah dari sebuah permainan game yang tidak nyata, kok bisa terasa nyata. Apalagi dia membawa anggrek yang ada di dalam game tersebut. Nah bisa, kalian tambahkan lagi ya apa-apa kiranya. Kira-kira yang ada dalam pikiran kalian. Bisa saja mungkin ya, Andre sudah menggunakan piyama lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Atau mungkin si Andre kehilangan pikiran. Atau apa namanya, kehilangan akal. Bisa saja seperti itu ya. Atau si Andre masih mengingat tentang putri suripit itu. Atau barangkali apalah, pergunakan saja imajinasi kamu. Tapi jangan lupa menggunakan wash atau wear. Nah selanjutnya itu untuk worksheet 38. Selanjutnya presentasikan cerita kamu itu di depan kelas. Nah kamu bisa memodifikasi, nah seperti ini. Kamu bisa memodifikasi cerita itu berdasarkan ide-ide kamu. Ya jadi bebas ya. Yang terpenting di sini, kalian menggunakan wash atau wear dalam kalimat tersebut. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.